Ya, istirahat. Oke. Akhirnya keluarga korban buli siswa di Cilacap buka suara, pihak keluarga mendesak agar pelaku diperihukuman seperat-peratnya. Selain itu keluarga juga mengungkap kondisi terkini dari FF yang kian memburuk. Dikutip dari Tribun Banyumas, hal itu disampaikan oleh KKFF yakni Cici Mardianti yang menyebut aksi pelaku yang berinisial MK merupakan tindakan yang berlebihan. Terlebih, ia mengaku sakit hati saat melihat video penganiayaan yang kini telah beredar di media sosial. Oleh sebab itu, Cici berharap ada keadilan dalam kasus tersebut, termasuk hukuman seperat-peratnya yang dijatuhkan kepada pelaku alias MK. Lantas, Cici buka suara soal keadaan terkini adiknya. Ia mengatakan FF mengalami luka memar di pipi kiri, polibis, dahi, dan telinga sepelah kiri. Terlebih, kondisi FF menurun pada Rabu 27 September malam, lantaran mengeluhkan sakit di bagian perut dan dada. Kondisi itu membuat FF mengalami sesak nafas hingga dirujuk ke rumah sakit di Purwakerto, Kabupaten Banyumas. Terima kasih telah menonton!